Terima kasih. 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 si Aisyah Aisyah ada apa dengan Aisyah? aku sih gak tau pasti tapi kata si Ismail dia tadi pendarahan biar mampus dia aku sumpahin dia kehabisan darah kurang ajar lo ya ngomong apa lo baru sah? berani-beraninya kamu nyumpahin Aisyah kalau terjadi apa dengan Aisyah? kamu yang pernah mati Aisyah, Aisyah, Aisyah sebentar lagi Bidana datang Bidana datang tolong selamatkan istri saya selamatkan nyawa Hebi dan saya mohon saya akan membantu semaksimal mungkin tapi tolong bapak-bapak ini silahkan tunggu di luar supaya saya dapat mengerjakannya dengan tenang Bapak Mi tolong, tolong Fitri, ayo bantu saya sabar ya istighfar, istighfar bang Pami saya minta maaf ya waktu saya lihat cowok itu saya langsung emosi masalahnya dia yang membunuh adik saya saya jadi gak bisa ngontrol emosi saya saya benar-benar gak nyangka seperti ini maafin saya bang saya bisa mengerti kenapa kamu begitu emosi kamu gak usah menyalahkan diri kamu dan kamu gak usah minta maaf sama saya juga sama Aisyah Aisyah pendarahan kenapa bisa begitu? kenapa bisa begitu? aku mendengar kalau tadi Natasya itu datang ke rumah Aisyah untuk mencari si Pami tapi sampai di rumah ternyata Pami nya gak ada kemudian Aisyah mengantarkan Natasya ke kantor kepala desa pak nah sampai di sana saya gak tahu pembicaranya seperti apa tapi setelah pertemuan Natasya dengan Pami tiba-tiba saja Aisyah itu langsung syok dan dia mengalami pendarahan pak astagfirullahaladzim sialan ini semua gara-gara menantu sialan itu dia selalu saja bikin Aisyah dan keluarga saya susah kalau sampai terjadi hal yang buruk sama Aisyah saya tidak akan pernah memaafkan Pami dia akan menerima balasan dari saya Bapak Bidang, bagaimana kadang Aisyah? dia apa-apa kan? Pak Fahmi sebenarnya ibu Aisyah belum waktunya melahirkan tapi karena air ketubannya sudah pecah duluan maka mau tidak mau kita harus cepat menyelamatkan bayi yang ada di dalam kalau kelamaan bayinya bisa keracunan Aisyah Allah hanya rumah sakit besar dan dokterlah yang bisa membantunya rumah sakit Imran, kamu jagain Aisyah ya saya cari kendaraan dulu untuk bawa Aisyah ke rumah sakit di mana Aisyah? ada di dalam, Pak ayo Aisyah ya ayo Aisyah ya belajar Amran tolong bantu saya cepat Tunggu, tunggu, aduh. Tunggu, tunggu, tunggu. Ayo, bang, kita tunggu di dalam. Ismail! Ismail! Ayo, kita bawa Aisyah ke rumah sakit sekarang. Kak Aisyah udah dibawa ke rumah sakit. Pakai mobilnya Kak Samsudin. Tuhan, salahkah ku padamu? Bila ku ceritkan nasibku. Pedinian coretan hidupku ini, kadang aku ingin mati. Tuhan pada siapa lagi aku tumpahkan isi hati. Sungguh Tuhan terkadang ku ingin lari dari kehidupan ini. Senyumku kamisku, makhlikai cintamu. Harusku jalani sampai akhir hari. Karena esok nanti, gelangkan berganti. Habis gelang pasti, gerangkan kembali. Tuhan, dengarkan aku. Tuhan, dengarkan aku. Tuhan, tolonglah aku. Bagaimana dengan Aisyah? Bagaimana? Mau apa kebok sini? Mau apa? Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Saya tidak sudi melihat muka kamu. Ngurus istri yang sedang hamil saja kamu tidak pecus. Pakai nanya-nanya keadaannya segala. Kamu dengar baik-baiknya. Kalau sampai terjadi hal yang buruk dengan Aisyah, saya akan buat kamu menyesal seumur hidup kamu. Ngerti? Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga istri saya. Bapak jangan lupa, Aisyah itu tanggung jawab saya. Karena dia istri saya. Jadi saya berhak berada di sini. Saya harus tahu keadaannya. Ah, jangan sok perhatian kamu. Tanpa kamu, saya bisa mengurus anak saya sendiri. Tahu. Ibu, cepat pulang, Ibu. Aisyah itu janji, dia tidak menganggil ibu-ibu tiri. Aisyah itu pulang. Ya Allah, Aisyah itu mohon pulangin ibu. Aisyah itu janji. Kalau ibu sudah pulang, Aisyah itu tidak nakal lagi. Aisyah itu menonton! Rasya. Rasya, kamu kenapa menangis? Om datang ke sini. Karena nenek kalian tadi menyuruh Om untuk menjemput kalian berdua. Bapak Samsudin Selamat cucu Bapak perempuan Alhamdulillah Tapi bagaimana dengan keadaan ibunya dok? Putri Bapak keadaannya sangat baik Tapi belum boleh diganggu dulu Karena harus masih banyak istirahat Iya, iya, dokter boleh saya gendong Anda siapa? Saya ayahnya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Allah Nurdin, terima kasih Kamu sudah bawa cucuku ke sini Aku sudah kangen sekali Aku juga sangat senang bisa menyelamatkan anak-anak ini Bibi khawatir sekali Kalau Ahasri ini di sana nanti tidak ada yang urus Ya, lagian Nenek sudah kangen sekali sama kamu Bibi, saya mau pamit dulu ya Permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ih, Nenek kangen sekali sama kamu Sekarang kamu ada di sini Sekarang kamu pasti sudah lapar kan? Nenek sudah masak yang enak untuk kamu Nah, kita makan yuk Yuk, yuk, yuk Ini bang kopinya Makasih ya Iya Kadir, kalau mau masuk rumah orang Yang permisi dulu dong Jangan seenaknya aja Dasar gak punya sopan santun kamu Ah, peduli setan Ayo ikut Hei Eh, kembang sih Siti Eh, apa-apaan nih? Pampus kamu Ah, rasain pembalasanku Kamu pikir kamu siapa, ha? Berani merusak hidupku Hajar dia Bagi semangil Besar jahat kamu Dari awal aku emang gak pernah suka sama kamu Ternyata firasatku benar Kamu emang gak pantas menikah denganku Ah, diam Ayo pergi dari sini Lepaskan Lepaskan Bawa Siti Iya Lepaskan Lepaskan Ismail Cuma tunggu Yusda Siapa? Siapa yang melakukan ini Yusda? Siapa? Tidak tahu Ismail Katakan sama saya Siapa yang melakukan ini sama kamu? Siapa Ismail? Siapa? Kadir bang Kadir Dia juga menculik Siti bang Siti Bang Tolong cari Siti bang Siti Terima kasih telah menonton. Bang! Gimana kabar Kak Aisyah? Bayinya sudah lahir? Alhamdulillah, dia sudah lahir. Tapi saya sendiri belum ketemu dengan Aisyah. Natasya, kamu lihat Kadir nggak? Kadir? Nggak. Kenapa? Kadir mau bawa kabur Siti. Saya sudah mencari kerumahnya. Juga ke tempat yang lain, tapi nggak ketemu juga. Gua tahu ke mana mereka pergi! Mereka? Maksud kamu Kadir? Ya nggak tahu lah namanya siapa. Mereka pergi bareng teman-teman nyatu bawa si Siti itu. Kemana mereka bawa Siti? Kemana? Orang sana. Sana? Apa mungkin? Natasya, sebaiknya kamu ke rumah Pak Akbar. Nggak baik untuk kamu ikut saya mencari Siti. Saya pergi ke sana sendiri ya. Bang Fahmi kemana ya? Apa lagi yang kamu harapkan dengan si Fahmi itu, Aisyah? Apa Bapak tahu Bang Fahmi kemana? Makanya dia tidak bisa datang kemari. Demi Allah, Aisyah. Kenapa kamu terus menanyakan dia? Semalam Bapak yang bawa kamu ke sini. Bapak fikir dia akan datang. Ternyata dia tidak datang. Saat ini hanya Allah yang tahu di mana dia berada. Barangkali Bang Fahmi pulang ke rumah melihat anak-anak Pak. Semalam mungkin dia bersama anak-anak. Tapi sekarang anak-anak bersama neneknya. Harusnya pagi-pagi tadi dia datang ke sini untuk melihat keadaan kamu. Tapi nyatanya, dia tidak peduli sama kamu kan? Mungkin ada sesuatu yang penting dan tidak bisa ditinggalkan oleh Bang Fahmi Pak. Makanya dia tidak bisa datang kemari. Aisyah. Aisyah. Kamu benar-benar percaya sama omongan dan perbuatan dia. Karena kami berdua sudah berjanji untuk saling terbuka dan saling mempercayai. Jordi! Aisyah. Nek, coba yang luar, Nek! Di mana, Siti? Lepaskan! Di mana? Di mana, Siti? Di mana kamu dan Kadir menyembunyikan Siti? Di mana? Aku nggak tahu! Di mana dia? Aku nggak ngerti! Sekarang kata, Siti? Di mana? Di mana Siti disembunyikan Kadir? Di mana? Aku nggak tahu! Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo banteng sama Om Nurdin di luar! Iya, Nek! Ayo, Nek! Ayo, Nek! Kadir membawanya ke pantai sana! Sini dia bawa ke sana! Tidak! Tidak! Ya Allah! Nurdin! Kenapa kamu? Kenapa Fahmi mukulin kamu? Si Fahmi marah-marah, Bi! Aku membawa Asri dan Rahsia ke rumah kan kadang-kadang bibi yang nyuruh! Aku nggak tega ngeliat mereka kelaparan di rumah sendirian! Eh malah dia nonjokin saya! Dasar laki-laki kurang ajar! Lepaskan aku! Biarkan aku pergi dari sini! Tolok! Tolok! Kenapa, Siti? Kamu mau minta tadi lepasin? Hah? Nggak mungkin! Hah? Aku sudah capek-capek bawa kamu ke sini! Sekarang kamu mau minta dilepasin! Tolok! Tolok! Teriak terus! Tolok! Teriak! Teriak sebuah kamu! Dengar! Tidak ada satu orang pun yang bisa mendengar ceritaan kamu! Siti! Apa sih kamu nggak pernah menuruti kemauan aku? Hah? Aku tuh bisa pahagain kamu, Siti! Kenapa kamu lebih memilih Ismail? Apa hebatnya Ismail dibanding aku? Bang Ismail jauh lebih baik daripada kamu! Tidak terusak'an! Tidak! Oke! Kamu tenang sekarang Kamu sudah aman Pak, untuk apa Barang-barang saya dipereskan Kita pulang sekarang Maaf, Pak Biarlah saya disini saja menunggu Bang Fahmi datang Biarlah Bang Fahmi yang menjemput saya untuk pulang ke rumah kami Aisyah, saat ini kamu butuh istirahat Dan kamu juga butuh orang yang bisa merawat kamu dan bayi kamu Kalau kamu pulang ke rumah kamu Siapa yang akan mengurus? Gak ada, Kak Aisyah Kalau kamu pulang ke rumah Bapak Bapak dan Ibu akan merawat kamu dan anak-anak kamu dengan baik Nanti kalau kamu sudah sehat Bapak dan Ibu tidak akan melarang kamu pulang ke rumah kamu Tapi sekarang Biarkanlah Bapak dan Ibu merawat kamu Tuhan tolonglah aku Tuhan tolonglah aku Sustar Maaf, Sustar apa, Sustar? Melihat istri saya Mungkin istri saya dipindahkan ruang rawatnya Ibu Aisyah sudah pulang tadi siang, Pak Kalau tidak salah, ayahnya yang menjemput Gimana saya bisa pulang Sudah malam begini Kendaraan pasti sudah tidak ada Suami kamu itu betul-betul keterlaluan Masa dia tidak mau datang ke sini hanya nengok kamu dan bayi kamu? Dia itu tidak punya tanggung jawab sama sekali sama keluarga Betul, Uman Bapak sampai tidak habis pikir Apa yang ada di dalam kepala suami kamu itu? Tidak punya tanggung jawab sama sekali Menelantarkan anak-anak seenaknya Si Nurdin sudah berbaik hati mengantarkan anak-anak ke sini Eh, malah dipukulin Apa yang ada di dalam kepalanya itu orang? Apa maunya dia? Bapak kirim orang untuk menjemput suami kamu Tapi dia tidak ada di rumah Tidak tahu pergi ke mana Sekarang kamu tahu kan Bagaimana kelakuan suami kamu itu sebenarnya Pasti ada salah faham, Pak Saya yakin Bang Fahmi orangnya bukan orangnya seperti itu Yang dibilang kakek sama nenek itu benar, Bu Tadi Azril sama Rasha Ngelet ayah Mukulin Om Nurdin Azril Tidak baik ikut campur pembicaraan orang tua Kekeke, Keke, 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 Kekeku, Makanya Ma'aふILA Sampai jumpa. Tidak. Bang Fahmi tidak seperti itu. Pasti ada urusan. Tapi apa? Apa yang lebih penting dari keluarga? Assalamualaikum. Kamu? Assalamualaikum, Pak. Ngapain kamu gedor-gedor rumah saya malam-malam begini? Ada apa? Saya mau ketemu dengan Aisyah dan anak-anak. Mereka ada kan, Pak? Iya, betul. Tapi mereka tidak mau ketemu kamu. Karena kamu sudah mengecewakan mereka. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Enggak, Pak. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya sebelum saya ketemu dengan Aisyah dan anak-anak saya. Saya tidak izinkan orang brengsek macam kamu melihat anak dan cucu saya. Ayo, pergi kamu. Pergi. Ayo, pergi. Siapa yang datang, Pak? Bang Fahmi? Bukan. Mana mungkin si Fahmi itu datang ke sini? Menengok kamu kemas sakit saja dia tidak mahu? Sudah, tidak perlu sedih. Orang macam si Fahmi itu tidak perlu disedihkan. Dia tidak punya perasaan. Tidak peduli sama anak-anak dan istrinya. Lebih baik mulai dari sekarang kamu fikirkan diri kamu sendiri dan anak-anak kamu. Buang jauh-jauh pikiran kamu tentang Fahmi. Cukup, Pak. Saya tahu dari dulu Bapak memang tidak pernah suka pada Bang Fahmi. Saya juga tahu di mata Bapak Bang Fahmi itu memang selalu ada kurangnya, selalu ada salahnya. Tapi bagi saya, Pak, Bang Fahmi itu laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Saya mencintai Bang Fahmi dan saya yakin Bang Fahmi juga mencintai saya dan mencintai anak-anak. Mohon maaf. Biarlah saya berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada Bang Fahmi. Bapak Bang Fahmi, Bang Fahmi, Bang Fahmi, Bang Fahmi. Bias masa berlalu begitu saja. Sisakan kenangan pada aku. Masih ingatkah kau padaku? Tempatmu melahurkan rindu Senyuman tangis ku melukis cerita Cinta di antara kita Engkau yang ku cinta seumur hidupku Karena engkau saja terbaik untukmu Dan demi cintaku ku sentuh hatimu Mungkin saja umatku berpihak padaku Aku cinta padamu Seumur hidupku Ini untuk abang Supaya abang tidak melupakan saya Dan ini untuk saya Supaya saya ingat terus pada abang Tapi abang mempakaikan Karena engkau saja terbaik untukmu Dan demi cintaku ku sentuh hatimu Mungkin saja umatku berpihak padaku Aku cinta padamu Tuhan tolonglah aku Asril Rasha Asril kemana? Gak tahu bu Tadi waktu Rasha bangun Asril udah gak ada Ibu Bu Ya Aisyah Ibu liat Azril tidak? Azril? Dari tadi ibu gak liat Azril? Aduh Gak mana ya? Mungkin dia pulang ke rumah Ingin bertemu dengan bapaknya Saya harus usul dia ke sana bu Saya titip anak-anak ya Rasha Jaga adiknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aisyah hati-hati Udah Udah jangan nangis sayang Jangan nangis Kamu gak usah khawatir sekarang Semuanya kamu baik-baik aja ya Kamu tenang Sekarang kamu duduk Kamu disini ya Ayo ambil minum buat kamu Azril Azril Sini sayang Azril Azril Aisyah Saya datang kebari Mau menjemput Azril untuk pulang Tapi kan Azril udah pulang Aisyah Kamu mau kemana? Saya mau pulang Pulang Apa maksud kamu pulang? Ini kan rumah kita Sebenarnya ada apa sih? Saya masih menunggu dijemput bang Abang tidak mengerti apa maksud saya Malam hari ketika saya merasakan sakit di perut saya Dan saya terpaksa harus melahirkan Abang meninggalkan saya untuk mencari kendaraan Lalu abang kemana? Abang tidak kembali lagi menjemput saya? Yang datang menjemput dan mengantarkan saya ke rumah sakit adalah bapak saya bang Bapak saya dan orang-orang yang kenal baik dengan kita menunggu saya sampai saya melahirkan Sampai bayi saya lahir Abang kemana? Abang tidak datang menunggu saya melahirkan Abang tidak melihat bayi kita lahir Abang kemana? Suami seperti apa itu? Ayah seperti apa itu? Sampai dokter mengizinkan saya untuk pulang pun abang tidak datang menjemput saya Tapi bapak saya yang menjemput saya dan mengajak saya pulang ke rumahnya Bukan abang yang menjemput saya Abang kemana? Saya tidak seperti yang kamu pikirkan Saya bisa menjelaskan itu semua Bisa Menjelaskan seperti apa yang menurut abang bisa saya terima dan saya mengerti bang Melihat omongan bapak saya benar Seharusnya saya mendengarkan omongan bapak saya Untuk tidak meningkat dengan abang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak! 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 Anakku mana? Ya Abloh! Isteri dah nanang-anakku! Menyuk! Bawat Lissa! Bapak! Bapak! Rasya! 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 Adriel! Rasya! Kamu ngepapan nan? Ya Allah! Kamu ngepapan nan? Bos! Bos ngerasa ga tadi? Tempanya kencang sekali! Bir! Air laut surut dir! Air laut surut! Bentar! Lihat! Lautnya surut! Iya! Banyak kerangnya! Kita ambil yuk! Yuk! Ayo! Ada kerang! Oh! Banyak kerangnya! Apa yang ini? Ya Allah! Bertanda apa gempa itu terjadi? Lautnya sudah surut! Lautnya sudah surut! Lautnya sudah surut! Lautnya sudah surut! Apa yang terjadi sebenarnya? Lautnya sudah surut! Tadi terjadi gempa. Sekarang air laut surut. Jangan jalan tanah kiamat! Bos! Bos! Ombak laik! Ombak laik! Lari! Ombak laik! orsai kejap! Bapak! Ya? Tuhan salahkah ku padamu Bila ku ceritkan nasibku Pedinian coretan hidupku ini Kadang aku ingin mati Tuhan pada siapa lagi Aku tumpakan isi hati Sungguh Tuhan terkadang ku ingin lari Dari kehidupan ini Senyumku kamisku Makhligai cintamu Harusku jauh Terima kasih 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 Terima kasih